Tetua kelima mengangkat alisnya dan bertanya, Jenius apa? Tetua kedelapan tertawa, Tetua kelima, ini Lin Gongsi. Dia adalah jenius teratas dari Sekte Dao Sejati. Tetua kelima berpura-pura terkejut dan menatap Lin Xuan. Kemudian, dia berkata, Benarkah? Sepertinya aku sudah sangat tua. Ada seorang jenius baru di Sekte Dao Sejati. Aku selalu berpikir bahwa orang paling terkenal di Sekte Dao Sejati adalah Pangeran Naga dan Pangeran Naga. Begitu kata-kata ini keluar, Tetua kedelapan tercengang, Begitu pula Nalan Liang. Lin Xuan menyipitkan matanya, Melihat sikap Tetua kelima, Sepertinya ada yang salah. Nalan Liang berjalan keluar dan berkata, Tetua kelima, kamu tidak kenal Lin Gongsi. Bagaimana mungkin, Kakak Nalan terselamatkan berkat Lin Gongsi. Tetua kelima terkejut lagi, Oh, begitukah? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Yan Ran belum memberitahuku tentang hal itu. Jika ini benar, Maka aku benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Muda ini atas kemurahan hatinya. Mata Tetua kedelapan berbinar, Mengapa dia merasa suasananya tidak tepat? Dia segera berkata, Tetua kelima, kemarilah. Mari kita bicara sambil makan. Sekelompok orang itu pun duduk. Tetua kedelapan mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Lin Gongsi, Keluarga Nalan ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Pertama-tama, Ini semua berkat Nalan Liang. Kekuatan anak ini telah meningkat pesat berkat bantuanmu. Izinkan saya bersulang untukmu. Lalu dia berdiri dan meminumnya dalam satu teguk. Lin Xuan berkata, Tetua kedelapan terlalu sopan. Nalan Liang adalah saudaraku. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantunya. Kemudian, Tetua kedelapan menuangkan cangkir kedua dan berkata, Hal kedua adalah kamu telah menyelamatkan Yan Ran. Yan Ran adalah jenius teratas dari keluarga Nalan. Sebelumnya, Dia diancam oleh seorang ahli misterius dan hidupnya dalam bahaya. Jika bukan karenamu, Yan Ran pasti dalam bahaya. Jadi, Tetua kelima dan aku akan bersulang untukmu. Kemudian, Sang Tetua Agung menatap Tetua kelima. Akan tetapi, Tetua kelima hanya duduk di sana dan tidak berniat mengangkat cangkirnya. Hal ini membuat semua orang tercengang. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Tetua kelima. Tetua kelima sebenarnya sangat jelas dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Lin Xuan? Dia sudah bertanya tentangnya dan telah menerima. Melihat potret Lin Xuan yang tak terhitung jumlahnya. Namun dia tidak dapat mengakuinya. Yan Ran setuju untuk memberikan tiga dunia kepada pihak lain. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, Dan sumber daya dari ketiga dunia ini harus disediakan oleh orang-orang dari garis keturunan mereka. Jika dia memberikannya kepada pihak lain, Hatinya akan berdarah. Oleh karena itu, Dia tidak bersedia. Terlebih lagi, Dia tidak benar-benar percaya bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh ahli misterius itu. Dari pengamatannya, Unres Rain Six Patas dan ahli misterius itu sama-sama terluka parah, Dan anak ini tiba-tiba muncul untuk mengakhiri pertempuran. Dengan kata lain, Pihak lain seharusnya memanfaatkan situasi tersebut. Hal lain adalah Nalan Liang dan bocah ini adalah saudara. Jika demikian, Semakin kuat bocah ini, Semakin kuat pula Nalan Liang. Jika dia tumbuh sampai batas tertentu, Kemungkinan besar dia akan menggantikan Nalan Yan Ran dan menjadi orang nomor satu dalam keluarga. Dengan cara itu, Garis keturunan mereka akan sangat ditekan. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu, Setelah memikirkannya, Dia merasa harus menekan Lin Xuan. Setidaknya, Dia tidak bisa memberikan sumber daya dari tiga dunia. Oleh karena itu, Setelah mendengar perkataan Tetua Kedelapan, Dia berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, Kakak Kedelapan, Kamu terlalu tidak sabaran. Aku akan menanyakannya pada Yan Ran saat dia kembali. Jika benar seperti yang kamu katakan, Aku akan mengundang Lin Gongzi ke pesta. Sekarang masih agak terlalu dini. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mata Tetua Kedelapan berbinar. Sebagai seekor rubah tua, Dia tentu tahu bahwa Tetua Kelima ingin menarik kembali kata-katanya. Para Tetua selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. Sebelumnya, Nalan Yan Ran adalah orang nomor satu dalam keluarga, Dan garis keturunan Tetua Kelima sangat kuat. Mereka begitu kuat, Bahkan mereka tidak bisa mengangkat kepalanya. Sekarang Nalan Liang telah menemukan pendukung kuat seperti Lin Suan, Tetua Kedelapan tentu saja akan berdiri di pihak Lin Suan. Oleh karena itu, Pada saat ini, Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Tetua Kelima, Tetua Kelima, Anda salah. Nalan Liang juga hadir di tempat kejadian. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak bisa berbohong kepadamu. Tetua Kelima berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin dia menanggapi perkataan generasi muda dengan serius? Dia mungkin melebih-lebihkan. Lagi pula, bagaimana mereka bisa memahami kekuatan seorang bijak agung? Apakah Anda meragukan kekuatan bos saya? Nalan Liang akhirnya marah. Dia membanting meja dan berdiri. Tetua Kedelapan berteriak dengan marah, Duduklah, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Tetua Kelima? Nalan Liang menggertakan giginya dan duduk. Namun, matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Hari ini, dia sungguh sangat bersedih hati. Kata-kata Tetua Kelima benar-benar mengecewakan. Keluarga Nalan kita adalah keluarga papan atas. Jika masalah ini tersebar, kita akan ditertawakan. Siapa yang berani menantang keluarga Nalan kita? Bunuh saja dia. Aura yang mendominasi muncul dari tubuh Tetua Kelima, mengejutkan semua orang. Tampaknya pihak lain bertekad untuk tidak mengakuinya. Pada saat ini, Lin Suan juga berbicara. Senyum di wajahnya menghilang, dan ada sedikit cahaya dingin di matanya. Dia berkata dengan dingin, Tidak perlu bersulang. Aku tidak mengenalmu. Namun, aku tetap harus memenuhi janjiku. Nalan Yanran berjanji akan memberiku tiga inti dunia setelah masalah ini selesai. Sekarang, serahkan semuanya. Kata-katanya sangat dingin. Sejujurnya, dia memang ingin berteman dengan keluarga Nalan. Dia bahkan ingin keluarga Nalan ikut bertempur di kubu Divine Union miliknya. Sebelum dia datang, dia penuh dengan harapan. Bagaimanapun, dia adalah penyelamat pihak lain. Bahkan jika pihak lain menawar dan hanya memberinya dua inti dunia, Lin Suan merasa itu baik-baik saja. Namun pihak lain justru enggan mengakui bahwa ia telah menyelamatkan nyawanya, malah menunjukkan sikap ragu-ragu. Hal ini membuat Lin Suan sangat marah. Jika sudah seperti ini, Lin Suan tentu tidak akan berusaha melibatkan pihak lain. Ia akan memperlakukan utang penyelamatan hidupnya ini sebagai sebuah transaksi. Setelah ini, tidak akan ada lagi interaksi. Namun, tetua kelima tertawa saat mendengar ini. Tiga inti dunia, mungkinkah tuan muda ini bercanda? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Apakah Anda akan mengingkari utang Anda? Mata Lin Suan kembali memancarkan niat membunuh. Pihak lain bukan saja tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia juga ingin bersikap tidak berterima kasih. Tetua kelima berkata, Sudah kubilang, Nalan Yanran tidak memberitahuku tentang ini. Dia tidak ada di keluarga sekarang. Saat dia kembali, aku akan bertanya padanya sebelum mengambil keputusan. Lin Gongzi, makanlah dengan santai di sini. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Saat dia berbicara, tetua kelima berdiri. Beberapa pria parubaya di sampingnya pun mengikutinya. Sepertinya mereka tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Apa? Orang-orang di pihak tetua ke-8 tercengang. Mereka tidak menyangka tetua kelima dan yang lainnya akan mengingkari janji mereka. Sialan, ini terlalu hina. Nalan Liang meraung. Apakah ini kakek kelimanya? Sungguh memalukan. Lin Suan juga berdiri dan berkata dengan dingin. Di mana Nalan Yanran, minta dia untuk datang menemuiku. Tetua kelima menghentikan langkahnya. Ayah Nalan Yanran juga menoleh. Yanran tidak ada di keluarga itu. Dia sedang menjalankan misi. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Luangkan waktu dan tunggu. 4.842 Mendengar ini, mata Lin Suan menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan dingin. Nalan Yanran adalah orang yang menawarkan tiga inti dunia, dan harganya adalah untuk membeli hidupnya. Karena saya menyelamatkan hidupnya, saya harus mendapatkan tiga realm core ini. Jika tidak, Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Orang-orang di sekitar mereka semua terkesiap. Pria parubaya di depan berteriak dengan marah. Nak, apakah kau mengancamku? Jika Anda memahaminya sebagai ancaman, maka Anda bisa. Karena aku bisa menyelamatkan nyawanya, aku bisa mengambil nyawanya. Itu saja yang ingin saya katakan. Saya ingin melihat tiga realm core dalam waktu satu bulan. Setelah berbicara, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan bergegas ke langit, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Orang-orang di pihak tetua ke-8 tercengang, tetapi orang-orang di pihak tetua ke-5 marah. Ayah Nalan Yanran mendengus. Beraninya kau mengancam kami. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tetua ke-5 berkata dengan dingin. Ayo pergi. Mereka tidak peduli dengan kata-kata seorang pemuda. Keluarga Nalan telah menghadapi banyak badai, tetapi mereka tidak pernah diancam oleh seorang pemuda. Tetua ke-5 dan yang lainnya pergi dengan senyum dingin. Nalan Liang meraung. Orang tua mana? Memalukan. Bagaimana bisa sebuah keluarga memiliki orang yang begitu hina? Liang, R, Jangan kasar. Tetua ke-8 menghardik. Kemudian dia berkata, Tetua ke-5 memang salah. Mengapa aku tidak pergi dan membujuknya lagi? Kamu pergi dan bujuk Lin Gongsi. Mungkin Yanran benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Nalan Liang berkata, Kakek, kami bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin Nalan Yanran tidak mengatakan apapun saat dia diselamatkan? Saya dipanggil oleh tetua ke-5 untuk diinterogasi, dan mereka mendapat banyak informasi tentang bos Lin dari saya. Sekarang mereka pura-pura bodoh. Saya pikir mereka hanya tidak ingin menyerahkan tiga inti dunia. Tapi tunggu dulu, mereka akan menyesalinya. Ayah Nalan Liang mengerutkan kening. Kamu terlalu menghargai Lin Gongsi ini. Dia kuat, tetapi bisakah dia mengguncang keluarga Nalan? Ayah, Kakek, Kalian tidak tahu betapa hebatnya Lin Gongsi. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan sekarang. Tetapi perlu saya ingatkan, Jangan menyinggung perasaannya. Anggap saja itu sebagai permohonan cucuku padamu. Jika tidak, orang-orang yang menyinggung perasaannya akan mati tanpa mendapat tempat penguburan. Tunggu saja, Nalan Yanran akan segera kurang beruntung. Patriar ke-8 menarik napas dingin. Sepertinya dia harus menyelidiki Lin Suan ini secara menyeluruh. Dia menatap cucunya dan berkata, Jangan khawatir, Kami pasti akan mendukungmu. Kami akan berdiri di pihak Lin Gongsi. Hal ini membuat Nalan Liang menghela napas lega. Dia tahu bahwa Lin Suan bukan hanya murid Sekte Dao. Lawannya adalah Dewa Gila. Itu adalah seseorang yang menduduki peringkat seribu dalam daftar kehormatan. Baru beberapa tahun berlalu, Dan dia sudah mencapai peringkat itu. Bakatnya tidak lebih lemah dari para pengikutnya saat itu. Apakah siapapun yang memprovokasi orang seperti itu akan mendapat akhir yang baik? Jadi bagaimana jika keluarga Nalan kuat? Nalan Liang sangat jelas tentang ini. Orang harus tahu bahwa dia juga seorang jenius muda, Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti hal sekecil itu. Pada saat yang sama, Dia juga bingung. Apakah orang-orang tetua kelima benar-benar sudah gila? Sebenarnya, Dia tidak bisa disalahkan karena kebingungannya, Karena apa yang dilakukan Lin Suan terlalu mengejutkan. Nalan Liang telah lama berada di sisi Lin Suan. Dia tahu sedikit tentang latar belakang Lin Suan, Jadi dia sangat percaya padanya. Yang lainnya, Termasuk tetua kedelapan dan yang lainnya, Juga skeptis. Jika Lin Suan adalah putra kaisar, Tidak akan mengejutkan jika dia melakukan hal seperti itu. Namun, Lin Suan tidak, Jadi mereka curiga. Nalan Liang menggelengkan kepalanya, Mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Dan bergegas kembali ke Sekte Dao. Setelah kembali, Dia menemui Lin Suan dan berkata, Bos Lin, Saya tidak tahu ini akan terjadi. Tolong hukum saya. Lin Suan berkata, Itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, Sebaiknya keluargamu menjauhkan diri dari Nalan Yan Ran. Aku tahu itu. Aku sudah memberitahu kakekku, Dan mereka semua mendukungmu. Kakekku juga akan membujuk tetua kelima. Mungkin keadaan akan membaik. Semoga saja begitu. Namun, Saya hanya akan memberinya waktu satu bulan. Ini adalah batas waktu terakhir. Lin Suan tidak punya banyak harapan, Jadi dia mulai menghubungi naga merah Dan bersiap menyiapkan formasi susunan. Kali ini, Mereka tidak berurusan dengan satu atau dua orang ahli, Melainkan seluruh keluarga. Meskipun bukan seluruh keluarga Nalan, Kekuatan keluarga itu tidak bisa diremehkan. Mereka bahkan mungkin menjadi musuh seluruh keluarga Nalan. Oleh karena itu, Lin Suan harus mempersiapkan diri dengan baik. Divine Union saat ini tidak hanya terdiri dari beberapa orang di awal. Divine Union telah menampung beberapa ratus orang. Orang-orang ini tidak lemah. Mereka pandai bertarung dan memiliki kekuatan besar. Mereka juga mendapat dukungan dari keluarga dan sekte mereka. Begitu Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya, Kekuatan ini akan menjadi luar biasa kuatnya. Naga merah, Fu Hongye, Dan yang lainnya sudah mulai mengumpulkan kekuatan Dan menyediakan sumber daya yang kuat. Mereka bahkan telah menyiapkan banyak formasi susunan. Lin Suan menunggu dengan sabar. Nalan Liang terus berlari kembali ke keluarga untuk menanyakan kabar. Sudah lebih dari 20 hari berlalu, Tetapi masih belum ada kabar dari tetua kelima. Nalan Yanran juga tampaknya tidak muncul. Tetua kedelapan, Nalan Liang, Dan yang lainnya menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Akhirnya, Waktu sebulan telah habis. Lin Suan berdiri. Karena pihak lain tidak bersedia memberikannya, Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya secara pribadi. Di sisi lain, Di keluarga Nalan. Tetua kelima dan yang lainnya mencipir. Waktu sebulan sudah habis, Apa yang bisa dia lakukan? Ayah Nalan Yanran berkata, Jika dia berani menyerang kita, Kita akan melumpuhkannya. Yanran telah berkultivasi dalam pengasingan. Biarkan dia keluar. Sengtian dari Sekte Langit telah mencarinya untuk sebuah pertemuan. Dia telah datang beberapa kali. Aku sudah menolaknya. Kali ini, Aku tidak bisa menolaknya lagi. Kata tetua kelima. Mata pria parubaya itu berbinar. Sengtian ini cukup hebat. Dia berasal dari keluarga Sengtian dan berasal dari suku kuno. Statusnya cukup baik untuk Yanran. Yang lebih penting, Dia lebih kuat dari Yanran di keluarga Sengtian. Selain itu, Ia adalah murid pribadi seorang penatua. Statusnya di Sekte Surgawi luar biasa. Jika Yanran bisa menjadi rekan kultivasinya, Dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid seorang tetua. Jika itu terjadi, Yanran pasti akan terbang ke langit. Ayah, Anda mungkin menjadi pemimpin klan keluarga Nalan berikutnya. Tetua kelima tersenyum bangga. Namun, Dia tetap berkata, Jangan membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Ayah, Jangan khawatir. Aku tahu. Tapi aku harus cepat-cepat memberi tahu Yanran. Kita harus bersikap baik pada Sengtian. Lembah Roh Bulan. Kota kunoholi abis merupakan tempat yang sangat terkenal. Pemandangan di sini sangat indah, Dan terutama di malam hari, Ada lebih banyak anomali langit dan bumi. Setiap malam, Orang bisa melihat makhluk abadi terbang di bawah bulan. Oleh karena itu, Tempat ini luar biasa. Banyak sekali pakar dan jenius yang berkumpul untuk pesta. Pada saat ini, Sedang berlangsung perjamuan di Lembah Roh Bulan. Mereka yang datang semuanya adalah para jenius papan atas. Status dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Tuan rumah perjamuan itu adalah keluarga Sengtian, Seorang jenius teratas dari suku kuno. Pada saat yang sama, Dia juga merupakan ahli dalam peringkat suan sekte surgawi. Yang lebih penting, Dia adalah murid pribadi dari seorang tetua sekte surgawi. Dengan identitas-identitas seperti itu yang ditambahkan bersama-sama, Daya tarik mereka sungguh mengerikan. Dalam sekejap, Banyak jenius di kota kuno holi abis bergegas mendekat. 4.843 Nalan Yanran berdiri di depan pohon mepel salju dengan linglung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hari ini, Dia berpakaian istimewa. Dia bagaikan peri dari sembilan surga, Membuat banyak orang mengaguminya. Banyak jenius muda yang matanya berapi-api, Tetapi setelah bertanya-tanya, Mereka menyerah. Tidak banyak orang yang berani mengemukakan ide. Ini karena mereka tahu bahwa acara ini diselenggarakan khusus oleh langit suci untuk Nalan Yanran. Adik Yanran, Apa yang sedang kamu pikirkan? Beberapa orang jenius dari sekte langit berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Pohon mepel salju bergetar, Dan daun-daun angin yang tak terhitung jumlahnya jatuh, Berubah menjadi hukum salju yang melanda dunia. Pemandangan ini sungguh indah. Nalan Yanran menoleh dan tersenyum. Kakak senior, Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga. Anda, Tuan muda Seng Tian, Dia telah berusaha keras untuk Anda, Tetapi Anda bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Jangan membuat kakak senior Seng Tian menunggu terlalu lama. Kakak senior, Jangan mengejekku. Nalan Yanran tersipu, Namun dia segera mengambil secangkir anggur roh dan melangkah maju. Kakak senior Seng Tian, Seorang pria jangkung berbalik. Ia mengenakan baju perang yang memancarkan cahaya warna-warni. Tampak sangat perkasa. Itu adalah sang jenius luar biasa, Secret Sky. Dia tersenyum. Adik Yanran, Apa kabar? Apakah suasana hatimu sedang lebih baik? Terima kasih atas perhatianmu, Kakak senior. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Oh ya, Kakak senior, Apakah kau mendengar sesuatu tentang orang itu? Orang yang dibicarakannya tentu saja Lin Xuan. Sebelumnya, Lin Xuan telah menyelamatkan hidupnya, dan dia setuju untuk memberinya tiga inti dunia. Kemudian, ketika Lin Xuan datang ke keluarganya, kakeknya memintanya untuk mengasingkan diri. Nalan Yanran juga mengetahui situasi setelah itu. Kakeknya secara langsung menolak Lin Xuan, mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya tiga inti dunia lagi. Namun, Lin Xuan berkata bahwa dia akan datang dan mengambilnya sendiri sebulan kemudian. Hal ini membuat Nalan Yanran gelisah. Bagaimanapun, dia telah melihat Lin Xuan membunuh Moguang dengan matanya sendiri. Kekuatan semacam itu telah membuatnya takut. Kejadian hari itu terpatri sangat dalam diingatannya dan dia tidak dapat melupakannya. Memikirkannya, Nalan Yanran tidak bisa menahan rasa takut. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa merasa tenang. Seng Tian tersenyum. Jadi itu karena ini. Yanran, jangan khawatir. Bocah itu tidak perlu ditakuti. Biarkan aku beritahu kau. Sambil berbicara, dia menarik Nalan Yanran untuk duduk di bawah pohon di puncak bersalju. Seng Tian Kong berkata, Lin Xuan adalah murid Sekte Dao. Dia bergabung dengan Sekte tersebut beberapa tahun yang lalu. Dia telah mendirikan persatuan ilahi di Sekte Dao dan bahkan berperang melawan Istana Naga. Tapi dari apa yang saya lihat, hanya itu saja. Dia jenius, tapi dia terlalu gegabuh. Dia menantang Istana Naga. Menurutmu, apakah dia akan memiliki akhir yang baik? Istana Naga didirikan oleh Pangeran Kekaisaran. Saat ini, Pangeran Naga tidak akan peduli dengan semut-semut seperti itu. Namun, jika suatu hari dia benar-benar marah, dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Selanjutnya, aku juga tahu lebih banyak tentangnya. Dia datang dari Grand Clarity Ancient City, tempat dia juga memicu badai. Namun, itu bukan kekuatannya. Itu adalah kekuatan pengadilan surgawi. Dia hanya mengenal seseorang dari pengadilan surgawi. Jadi kenapa kalau dia dari pengadilan surgawi? Pengadilan surgawi telah hancur 50 ribu tahun yang lalu. Bahkan jika tidak mati, vitalitasnya akan sangat rusak. Terlebih lagi, itu adalah kota kuno kejelasan Agung, dan ini adalah kota kuno abis suci. Perbedaan antara keduanya seperti siang dan malam. Yang lebih penting, aku dengar dia berasal dari Immortal Burial Ground. Dia dinilai oleh sekte rumah ungu sebagai orang yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, dan tidak mempunyai masa depan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang orang seperti itu. Nalan Yanran mengetahui sebagian berita sebelumnya, namun dia belum pernah mendengar beberapa berita terakhir. Seseorang dari pemakaman abadi. Apakah dia benar-benar tipe orang yang tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi? Bagaimana mungkin informasiku salah? Klan Saint Heavens milikku ada di Grand Clarity Ancient City, dan bahkan ada orang yang pernah berinteraksi dengannya. Berita itu datang dari keluarga, jadi tidak mungkin salah. Seng Tian tersenyum. Nalan Yanran menghela napas lega. Sebelumnya, Lin Xuan telah memberinya terlalu banyak rasa takut. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia tidak memiliki masa depan, dia diam-diam merasa senang. Dengan kata lain, meskipun pihak lain sekarang kuat, dia akan mampu mengejarnya di masa depan. Dia bahkan mungkin bisa menginjak-injaknya. Namun, itu adalah masalah masa depan. Saat ini, dia masih khawatir. Nalan Yanran berkata, kakak senior, dia membunuh seorang ahli iblis. Ahli iblis itu lebih kuat dari enam jalan tanpa pendamping. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan masalah ini. Anda merasa tidak nyaman saat dikejar, sehingga Anda kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu. Menurut spekulasi saya, enam jalan tanpa pendamping dan enam jalan tanpa pendamping terluka. Namun, enam jalan tanpa pendamping menderita luka luar, sementara ahli iblis menderita luka dalam. Saat itu, enam jalan tanpa pendamping bertahan dengan kuat demi pencegahan. Dan saat ini, Lin Xuan mungkin telah menemukan masalah ini, jadi dia melompat keluar dan menggunakan sebagian kekuatannya untuk membunuh para ahli iblis. Dia hanya memanfaatkan situasi. Bisa dikatakan dia memanfaatkan situasi. Jika enam jalan tanpa pendamping tidak menyerang terlebih dahulu, dia tidak akan mampu mengalahkan ahli iblis itu. Jika dia bertemu langsung dengan ahli iblis, dia pasti akan mati. Adik perempuan, kau bahkan bisa menekannya. Percaya dirilah. Namun, saya masih takut. Nalan Yanran gugup. Seng Tian meraih tangan Nalan Yanran dan berkata, Adik perempuan, jangan khawatir. Jika dia benar-benar berani datang, aku akan membantumu. Ada sedikit kesombongan di matanya. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain itu, dia adalah murid pribadi seorang tetua, dan gurunya adalah seorang tetua dari sekte surgawi. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sekte surgawi. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli pada Lin Suan. Apakah Anda berbicara tentang Lin Suan? King Feng berjalan mendekat dan bertanya. Jadi itu Perifeng. Seng Tian juga berdiri dan tersenyum. Perifeng, apakah kamu kenal Lin Suan? King Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenalnya, tetapi dia pernah melihatnya beberapa kali. Baguslah. Karena Lin Suan berani mengancam adik Yanran, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. King Feng tercengang. Tidak akan melepaskan Lin Suan. Dia tahu bahwa Seng Tian kuat, tapi seberapa kuatkah dia? Dia hanya setara dengan mereka. Dia pernah melihat kekuatan Lin Suan sebelumnya. Dia telah sepenuhnya menekan dirinya dan Bai Li Fei. Bagaimana Seng Tian bisa melawan orang seperti itu? Dia juga kenal Seng Tian. Saat dia hendak membujuknya, terdengar teriakan dari depan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Seng Tian tersenyum. Adik perempuan Yanran, cepatlah kemari. Ini hadiah yang telah aku persiapkan untukmu. Ada bunga anggrek yang mekar di depan mereka. Bunga itu bersinar dengan cahaya dingin. Bunga itu indah. Seng Tian menarik nalan Yanran ke depan dan berkata, ini disebut anggrek malam gelap. Bunga ini mekar setiap delapan ratus tahun sekali. Aku menemukannya khusus untukmu. Hari ini, kita akan menyaksikannya mekar. Sungguh indah. Nalan Yanran akhirnya tersenyum. Tampaknya ancaman Lin Suan telah menghilang. Dengan dukungan Seng Tian dan keluarganya, bagaimana dia bisa mengancamnya? Empat ribu delapan ratus empat puluh empat. King Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah saat melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin nalan Yanran masih bisa tersenyum? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa langit suci dapat melindunginya? Pada saat ini, sosok tinggi lainnya berjalan ke sisi King Feng. Dia adalah Bai Li Fei. Bai Li Fei berkata, Lin Suan tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. King Feng mengangguk. Itu benar. Lin Suan bahkan berani menantang istana naga, apalagi keluarga nalan. Badai akan segera terjadi. Apakah kamu tidak akan membujuknya? Kata Bai Li Fei. King Feng menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu ada gunanya kalau aku membujuknya? Mereka telah mendengar sedikit tentang nalan Yanran. Karena nalan Yanran telah melihat kekuatan Lin Suan dengan matanya sendiri, bagaimana mereka bisa membujuknya sekarang. Beberapa orang jenius tertawa di samping Seng Tian dan nalan Yanran. Peri Yanran, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu dapat menceritakannya kepada Seng Tian. Seng Tian pasti bisa mengalahkan segalanya. Itu sudah pasti. Guru Seng Tian adalah seorang tetua dari sekte surgawi. Selain itu, kami akan mendukung peri Yanran. Nalan Yanran merasa lega saat mendengar ini. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, apakah dia mampu melawan orang-orang di sekitarnya. Senyum di wajahnya menjadi semakin indah. Dia mengagumi anggrek gelap di depannya. Sekte Dao, tempat tinggal para dewa. Katak itu melompat dan berkata, Nak, aku punya berita tentang nalan Yanran. Di mana dia, Lin Suan membuka matanya. Sebulan telah berlalu, dia tidak perlu menahan diri. Katak itu berkata, Lembah roh bulan. Ini tandanya di peta. Dia mengirimkan seberkas cahaya dan itu berubah menjadi peta kota kuno. Lin Suan melihatnya dan mengangguk. Dia lalu terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat. Dia bahkan memanggil binatang buas untuk membuka terowongan ruang angkasa, yang memungkinkannya untuk berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Apakah Lembah roh bulan ada di depannya? Lin Suan berdiri di langit dan terkejut saat melihat makhluk abadi terbang di bawah bulan. Itu benar-benar tempat yang mistis. Sudah sebulan dan mereka masih berminat bermain di sini tanpa memberinya tiga inti dunia. Tampaknya pihak lain telah memutuskan untuk tidak memberikannya kepadanya. Lin Suan turun dan berjalan menuju Lembah roh bulan dengan langkah besar. Berhenti, siapa kamu? Apakah Anda punya undangan? Ada beberapa ratus sosok di luar Lembah roh bulan. Mereka adalah pelayan pertempuran yang dibawa oleh para jenius di dalam. Mereka berada di luar, bertanggung jawab atas keselamatan seluruh lembah. Ketika mereka melihat Lin Suan berjalan ke arah mereka, kedua pelayan pertempuran itu segera menghampirinya dan berkata dengan dingin. Saya tidak punya undangan, tetapi saya punya ini. Mata Lin Suan berseri-seri dengan cahaya yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, tubuh kedua pelayan tempur itu bergetar, dan kebingungan muncul di mata mereka. Dengan bunyi plop, dia jatuh berlutut. Tidak bagus, musuh sedang menyerang. Beberapa ratus pelayan perang berteriak dengan marah, ingin menyerang. Namun, Lin Suan mengaktifkan teknik mata dengan sekuat tenaga. Samsara musim semi dan musim gugur. Antara langit dan bumi, sepasang mata emas menatap ke bawah. Para pelayan pertempuran merasakan dampak yang besar pada jiwa mereka. Tidak bagus, tutup matamu. Jangan lihat, itu hanya ilusi. Mereka ingin mengaum, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sekalipun mereka menutup mata, itu sia-sia. Lin Suan langsung menyerang jiwa mereka. Beberapa ratus pelayan tempur semuanya diselimuti, dan jiwa mereka memasuki dunia ilusi. Di sana, mereka akan bereinkarnasi seratus kali. Para pelayan perang berdiri di sana, berubah menjadi patung, mata mereka dipenuhi kesakitan. Lin Suan dengan santai berjalan melewati orang-orang ini, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Begitu saja, dia memasuki lembah. Ada beberapa orang di dalam, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Mata Lin Suan berbinar-binar kemasan, dan dia langsung menatap Nalan Yan Ran. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Peri Nalan, suasana hatimu sedang bagus. Bukankah kakekmu mengatakan bahwa kamu sedang menjalankan misi? Apa? Kamu punya waktu untuk mengagumi bunga di sini? Suara Lin Suan tidak keras, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Seketika banyak orang terkejut dan menoleh. Upil mata Nalan Yan Ran mengerut, tubuhnya gemetar, dan senyum di wajahnya membeku. Apakah dia menemukannya? Sekret Sky mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia berbalik, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Uluhan retakan besar muncul di langit. Dia menatap Lin Suan. Seketika, semua orang di lembah menoleh. Anak ini? Siapa dia? Apakah dia ke sini untuk mengejar Nalan Yan Ran? Apakah dia ingin bersaing dengan Sekret Sky? Konyol. Lin Suan mengabaikan diskusi ini dan berjalan menuju Nalan Yan Ran. Berhenti. Siapa kamu? Anda tampak tidak familiar, kami tidak mengundang Anda. Seorang pria berbaju besi ungu berteriak dingin. Kau punya nyali? Berani menerobos masuk ke lembah roh bulan. Pria. Dia berteriak keras. Tetapi setelah menunggu lama, tidak seorang pun yang bergegas masuk. Hal itu mengejutkannya. Yang lain juga gempar. Apa yang terjadi? Di mana para pelayan perang di luar? Mereka semua memanggil mereka, tapi mendapati tidak ada satupun pelayan perang yang datang. Semua orang tercengang. Mungkinkah anak ini yang melakukannya? Mereka semua menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, Jangan gugup. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuknya. Nalan Yan Ran. Peri Nalan, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Perjanjian apa? Bocah. Jangan bicara tanpa berpikir dulu. Seng Tian Tian juga melangkah maju dan berkata dengan dingin. Lin Suan mengabaikannya. Nalan Yan Ran, kamu berjanji untuk memberiku tiga inti dunia saat aku menyelamatkanmu. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Tiga inti dunia. Banyak sekali orang yang terkejut. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat mengejutkan. Semua orang tercengang. Sejujurnya, mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Nalan Yan Ran dan masalahnya telah diselesaikan, tetapi mereka tidak tahu rinciannya. Jadi mereka belum pernah mendengar kesepakatan tiga inti dunia. Sekarang Lin Suan mengatakannya, mereka semua terkejut. Tidak mungkin, Peri Nalan benar-benar setuju memberinya tiga inti dunia. Lucu sekali. Siapa anak ini? Apakah dia mencoba memerasnya? Bagaimana bisa Nalan Yan Ran menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Wajah Nalan Yan Ran menjadi pucat pasi. Sejak mengetahui bahwa kakeknya telah menolak Lin Suan, dia khawatir Lin Suan akan datang mencarinya. Dia tidak menyangka hal itu akhirnya akan terjadi hari ini. Apakah dia benar-benar mampu menghentikannya? Pada saat ini, Secret Sky memegang tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku di sini. Dia berjalan keluar dengan ekspresi muram. Nak, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi dengan statusmu, bagaimana kamu bisa kenal Yan Ran? Bahkan lebih mustahil baginya untuk setuju memberimu tiga inti dunia. Aku curiga kau di sini hanya untuk membuat masalah. Apa kau pikir Yan Ran adalah orang yang bisa kau provokasi? Para pria, usir dia. Aku tidak ingin ada semut yang merusak suasana hati Yan Ran. Suara dingin terdengar dengan niat membunuh. 4.845 Pria berjubah umu itu berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Nak, kau dengar itu. Pergilah. Hari ini, Tuan Muda Sengtian mengundang semua jenius papan atas. Anda hanyalah seekor semut dan Anda tidak berhak berada di sini. Lin Xuan menatap pria berjubah umu itu dan tertawa. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi orang seperti Anda layak disebut sebagai seorang jenius top. Sejak kapan para jenius top jadi pelit? Nak, kau menantangku. Kamu mau mati. Tubuh Feng Mo memancarkan niat membunuh yang dingin, dan ruang di sekitarnya retak. Lin Xuan menatap pihak lain dan tertawa. Apakah kamu dari sekte langit? Jika Kun Peng Zi ada di sini, dia pasti berhak mengatakan hal itu. Tapi kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Mata Lin Xuan meledak dengan cahaya yang menakutkan saat dia menggunakan teknik matanya. Pupil mata Feng Mo mengecil saat dia merasakan jiwanya terkoyak. Seluruh wajahnya berubah marah. Berengsek, dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka jiwa Lin Xuan begitu kuat. Dia ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Kehendak jiwa yang kuat menekan jiwanya, menyebabkan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tanah hancur berkeping-keping, dan banyak sekali retakan muncul. Bibir Lin Xuan melengkung saat dia melihat ke depan. Oh, bukankah kamu seorang jenius yang hebat? Mengapa kau bersujud kepadaku? Bukankah kamu bersikap terlalu sopan? Ah, Feng Mo sangat marah hingga muntah darah. Ia menggertakkan giginya dan meraung, anak sialan, beraninya kau menyerangku dengan jiwamu. Pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangannya, dan kilatan petir ungu melesat keluar dari lengan bajunya. Kilatan itu berubah menjadi kilin ungu dan menyerang Lin Xuan. Lin Xuan mencibir dan tidak bergerak. Ketika petir ungu tiba, dia mengulurkan dua jari dan mencubitnya. Dengan bunyi, ledakan, petir yang mengerikan itu hancur berkeping-keping. Lin Xuan menunjuk ke depan. Cahaya Dewa Iblis. Cahaya hitam itu tampaknya berasal dari dunia Iblis dan langsung menembus kepala Feng Mo. Tubuh Feng Mo terkoyak, dan jiwanya dipaku ke tanah. Dalam sekejap mata, Feng Mo terluka parah. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah, terutama mereka yang berada di samping Seng Tian. Mereka semua berteriak dengan marah. Bocah nakal, kau sedang mencari kematian. Sosok lain keluar. Tubuh orang ini dikelilingi oleh api yang mengerikan. Beraninya kau menyerang sekte langitku. Kau pasti sudah lelah hidup. Telapak tangannya berubah menjadi Prasasti Surgawi yang menyala dan menekan Lin Xuan. Lin Xuan menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya Iblis lainnya terbang keluar dari api. Prasasti Surgawi hancur, dan orang itu memuntahkan seteguk besar darah seolah-olah dia disambar petir. Prasasti reinkarnasi. Lin Xuan menggunakan teknik matanya, dan Prasasti Jiwa Surgawi muncul untuk menekannya. Dengan bunyi pelop, lelaki itu jatuh berlutut lagi, tubuhnya gemetar. Yang lainnya terkejut. Tubuh mereka berhenti di udara. Pihak lainnya terlalu menakutkan. Lin Xuan juga tidak membiarkan mereka berdua pergi. Kemanapun tatapannya lewat, jiwa mereka terbakar. Satu persatu, mereka terpental sambil memuntahkan darah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Anak ini terlalu kuat. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, dia telah melukai para ahli sekte langit dengan serius. Pupil mata nalan Yan Ran mengecil. Betapa kuatnya, dia merasa bahwa Lin Xuan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia menyesalinya sekarang. Mungkin seharusnya dia memberinya tiga hati dunia. Namun, ini adalah keputusan kakeknya. Terlebih lagi, dia memang telah mengingkari janjinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lin Xuan menginjak orang-orang yang berlutut di tanah dan membenturkan kepala mereka ke tanah. Kemudian, dia datang ke nalan Yan Ran dan tersenyum. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan memberiku tiga hairs of the world? Aku. Nalan Yan Ran merasa bimbang. Dia tidak ingin memberikannya, tetapi dia takut. Di sampingnya, Seng Tian Tian berdiri di depan nalan Yan Ran dan berkata, Bocah, kamu terlalu sombong. Hari ini adalah jamuan makanku, tetapi kau melukai anak buahku begitu kau tiba. Apakah kau meremehkan reputasi sekte langit? Sekarang, berlututlah di tanah dan bersujud. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Sebaiknya kau menghilang dari pandangan nalan Yan Ran. Dia bukan seseorang yang bisa anda tantang. Seng Tian Tian menatap Lin Xuan. Lin Xuan meliriknya dan bertanya, Menurutmu kamu siapa? Katakan padaku namamu. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak bernama. Saya Seng Tian Tian. Lin Xuan mengerutkan kening saat dia menatap klan surga suci. Beraninya kau, seseorang di sampingnya berteriak. Seng Tian Tian adalah seorang ahli dalam peringkat Xuan. Dia adalah seorang jenius papan atas dan murid pribadi tetua sekte langit. Bagaimana bisa seekor semut sepertimu dibandingkan dengan statusnya? Seseorang mendengus dari jauh. Lin Xuan bahkan tidak menoleh saat melancarkan Six Paths Strike. Ukulan ini tampaknya mampu menyebabkan dunia bereinkarnasi. Orang yang berbicara berubah menjadi kabut berdarah. Kali ini, bahkan jiwanya pun tidak tertinggal. Tubuh dan jiwanya hancur. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua ketakutan. Orang ini terlalu sombong. Dia membunuh seorang jenius dengan satu pukulan. Lin Xuan menarik tinjunya dan berteriak dingin. Beberapa orang tidak mengerti apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak yakin, kamu bisa terus bersikap sombong di hadapanku. Aku akan mengirimmu ke neraka. Pada saat ini, Lin Xuan sangat mendominasi. Beraninya kau membunuhnya. Seng Tian Tian benar-benar marah. Matanya tampak menyemburkan api. Lin Xuan berkata dengan dingin. Jadi kamu dari klan Seng Tian. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Bahkan pemimpin klan Seng Tian harus memberiku muka di hadapanku, apalagi dirimu. Nyah. Kalau kau berani menghentikanku lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Banyak orang terkejut. Seng Tian Tian menjadi gila. Lin Xuan bahkan tidak menaruh pemimpin klan Seng Tian di matanya. Tidak masuk akal. Nalan Yan Ran, mundurlah. Aku akan menekannya. Seng Tian Tian benar-benar marah. Hati-hati. Dia sangat kuat. Nalan Yan Ran sangat gugup. Yang lain juga mundur selangkah. Wajah Seng Tian Tian tampak dingin. Nalan Yan Ran, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menamparnya. Diagram surgawi muncul di telapak tangannya. Itu adalah diagram surgawi. Sepertinya dia akan membunuh Lin Xuan. Lin Xuan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Tinju enam jalan. Tinjunya tak terhentikan. Tidak hanya memiliki fisik tubuh Dewa Sembilan Yang, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan dari Tinju enam jalan. Banyak orang terkejut. Mereka tidak tahu apa hasilnya nanti. Beberapa orang mengatakan bahwa niat membunuh Seng Tian Tian adalah teknik terdahsyat dari klannya. Diagram surgawi dapat menyegel langit dan bumi. Lin Xuan tidak dapat menahannya. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan. Seng Tian Tian mengira Lin Xuan tidak akan mati jika dia menyerang. Tetapi ketika Tinjunya bertabrakan dengan Lin Xuan, dia menyesalinya. Tinju Lin Xuan terlalu mengerikan. Seperti Tinju Dewa. Seluruh telapak tangannya bergetar dan terasa seperti tubuhnya akan terbelah. Berengsek. Saya tidak percaya. Tekan dia. Seng Tian 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 meraung ketika telapak tangan kanannya mekar. Dao besar yang tak berujung turun. Namun, Tinju Lin Xuan bagaikan terik matahari yang membakar, dan langsung menghancurkan telapak tangannya. 4.846 Peta langit sage hancur dan darah sage menetes ke bawah. Banyak orang yang matanya hampir keluar dari rongganya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Wajah Seng Tian menjadi semakin garang. Dia segera mundur dan telapak tangannya kembali normal. Anak baik, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki tubuh yang kuat seperti itu. Namun, Anda telah meremehkan saya. Biarkan saya tunjukkan kepada Anda siapa pakar yang sebenarnya. Seng Tian meraung. Cahaya tak terbatas bersinar dari punggungnya dan membentuk peta langit. Dao menari-nari di atasnya. Seluruh area menjadi menindas. Semua orang merasa bahwa jiwa dan darah mereka akan disegel. Sungguh mengerikan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Di kejauhan, mata King Feng dan Bai Li Fei berkedip. Lin Xuan ada di sini lagi. Bai Li Fei mengepalkan tinjunya. Pukulan itu terlalu mengerikan. Kekuatan Lin Xuan telah meningkat terlalu banyak. Aku tidak yakin bisa menang. Sebelumnya, Bai Li Fei pernah kalah dari Lin Xuan dua kali. Tentu saja, ia harus berkultivasi dengan gila-gilaan. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia ingin menantang Lin Xuan lagi. Namun, ketika dia melihat pukulan Lin Xuan, kepercayaan dirinya hancur. King Feng tersenyum kecut. Mengapa dia merasa bahwa pria ini begitu aneh? Bagaimana dia meningkatkan kekuatannya? Bahkan sebagai anggota Ras Phoenix, dia tidak memiliki hak untuk menghadapi Lin Xuan. Dia menghela nafas. Seng Tian pasti akan mendapat masalah. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata King Feng, mereka tercengang. Seng Tian akan mendapat masalah. Bagaimana itu mungkin? Mengingat kekuatan Seng Tian, bahkan jika dia terluka sebelumnya, itu pasti karena kecerobohan. Sekarang setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin dia kalah dari Lin Xuan? Seng Tian berubah menjadi sambaran petir dan membawa peta langit di punggungnya. Dia melangkah maju dan bumi berguncang. Segel. Telapak tangannya membentuk segel dan peta langit di belakangnya melonjak keluar. Peta itu membawa aura kuno dan misterius. Segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lin Xuan. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya mengeras dan akan sepenuhnya ditekan. Tubuhnya bergetar dan dia menggunakan langkah berjalan surgawi. Dia menghilang dalam sekejap cahaya. Lokasi aslinya di segel dan dia muncul di lokasi lain. Six Pat Fist menyerang. Tak berguna. Kau tak sebanding denganku. Secret Sky tidak memiliki ekspresi apapun, dan diagram langit di belakangnya bersinar lebih terang. Dia benar-benar berani menyerang secara langsung. Ketika dia melihat Lin Xuan menyerang langsung ke arahnya, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Peta surgawinya turun dan berubah menjadi enam belas prasasti surgawi. Dia ingin menumpas mereka sekaligus. Reinkarnasi enam jalan, Lin Xuan terus-menerus mengacungkan tinjunya, memperlihatkan tekat yang gigih. Ledakan. Ke enam belas prasasti surgawi bergetar hebat. Retakan muncul di sana, dan tiba-tiba semuanya terbelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak sekali orang yang ketakutan. Seng Tian Kong memuntahkan setegup darah saat dia terpental, ekspresinya sangat jelek. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun dia masih saja tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Cahaya Dewa Iblis. Lin Xuan merentangkan sepuluh jarinya, melepaskan cahaya iblis yang mengerikan. Holy Sky menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir setengah dari serangan itu. Namun, separuhnya lagi menembus tubuhnya. Separuh tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Lin Xuan melangkah maju dan tiba di depan Nalan Yan Ran seperti sambaran petir. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tetapi kau masih tidak mau bertobat. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apa yang kamu inginkan? Nalan Yan Ran ketakutan. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang. Lin Xuan berkata dengan dingin, Aku telah menyelamatkan hidupmu saat itu, dan aku bisa mengambil hidupmu hari ini. Hidupmu ada di tanganku, bukan surga. Dengan itu, Lin Xuan menyerang dengan kecepatan kilat. Berengsek, Nalan Yan Ran meraung dan menyerang dengan ganas, melancarkan serangan yang tiada taraf. Namun, itu tidak ada gunanya di depan Lin Xuan. Ledakan. Cahaya pedang yang menusuk muncul di mata Lin Xuan, langsung membelah semua kemampuan ilahi. Sebuah toples hitam muncul di tangannya. Gucci itu melayang naik turun dan langsung menelan Nalan Yan Ran. Tidak mungkin, Nalan Yan Ran langsung tertekan. Banyak orang terkejut. Cara yang dilakukan Lin Xuan terlalu mengerikan. Sialan, biarkan Nalan Yan Ran pergi. Seng Tian meraung. Dia telah memulihkan fisiknya, dan dia menyerang lagi. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah gulungan, dan dao besar yang amat mengerikan pun mekar di gulungan itu. Mungkinkah itu senjata suci klan surga suci, peta surgawi? Banyak sekali orang yang terkejut. Tidak, itu adalah replika senjata suci, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari senjata grit sage. Tampaknya kali ini dia akan menggunakan kartu trufnya. Dengan senjata seperti itu, dia tidak akan dikalahkan lagi. Ekspresi Seng Tian tampak ganas saat dia menggunakan peta surgawi untuk menyerang. Kekuatan peta surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Lin Xuan benar-benar muram. Dia menyingkirkan toples pemakan surga, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Aku sudah mengampuni kamu beberapa kali karena kamu berasal dari klan surga suci, tetapi kamu masih belum bertobat. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan bayangan pedang berbentuk naga muncul. Memotong. Dengan sekali tebasan, kekuatan di tubuhnya langsung lenyap. Tebasan ini cukup untuk membelah langit dan bumi. Seluruh lembah roh bulan berguncang tanpa henti. Banyak sekali orang yang ketakutan. Setelah tebasan itu, peta surgawi terbagi menjadi dua. Tubuh Seng Tian berhenti di tempatnya, dan matanya terbuka lebar. Cahaya itu menghilang. Dia tidak dapat mempercayainya. Kau berani membunuhku. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah, lalu tubuhnya terbelah. Apakah dia sudah meninggal? Banyak orang tercengang. Itu adalah Seng Tian. Dia adalah seorang jenius teratas dari klan surga suci dan murid pribadi seorang tetua dari sekte surgawi. Bahkan jika orang bijak agung lainnya dapat mengalahkan Seng Tian, mereka tidak akan berani membunuhnya. Tapi sekarang, anak di depan mereka tidak menahan diri sama sekali dan langsung menghancurkan Seng Tian. Bukankah dia takut akan balas dendam klan surga suci? Bukankah dia takut dihukum oleh sesepuh sekte surgawi? Namun, Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia menyingkirkan bayangan pedang berbentuk naga itu dan berkata dengan dingin. Dia memberitahu tetua kelima klan Nalan bahwa jika dia menginginkan nyawa Nalan Yan Ran, dia harus menawarkan 30 inti dunia. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan melompat dan menghilang dari dunia. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Bukankah dia mengatakan tiga sebelumnya? Kenapa sekarang menjadi 30? King Feng menghela nafas. Karena dia berani memprovokasi Lin Suan, dia harus membayar 10 kali lipat harganya. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Seseorang melihat ke arah King Feng dan berkata, Pri Feng, sepertinya kamu sangat mengenal orang ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak sekali orang yang ketakutan. Orang-orang dari sekte surgawi juga menggertakan gigi mereka. Mereka melihat tubuh Seng Tian, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa badai besar sedang datang. Mereka harus mencari tahu siapa sebenarnya bocah nakal itu. King Feng berkata, Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah Lin Suan dari sekte Jalan Sejati. Sebelumnya, dia telah menantang Istana Naga, membunuh klon Pangeran Naga, dan mendirikan persatuan dewa untuk bersaing dengan Istana Naga. Dia adalah Lin Suan. Orang ini memiliki rekor pertempuran yang mengejutkan. Banyak sekali orang yang menghirup udara dingin. Dari mana dia berasal? Mengapa rasanya seolah-olah dia muncul begitu saja? King Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berasal dari planet Si Yuan, dan dia dulunya memiliki julukan, Lin yang tak terkalahkan. 4.847 Lin Woody. Nama ini terlalu sombong. Siapakah di dunia yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan? Namun, ketika mereka memikirkan apa yang telah dilakukan Lin Woody, mereka merasa ketakutan. Dia bahkan berani membunuh murid dari tetua sekte surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Anggota sekte surgawi menggertakkan gigi mereka. Lin Woody dari sekte Jalan Sejati. Kami akan mengingat ini. Mereka segera pergi membawa jasad Sengtian. Yang lainnya juga meninggalkan lembah roh bulan dan menempuh jalan masing-masing. Berita itu menyebar dengan cepat dan banyak orang terkejut. Seseorang berani melakukan hal yang sombong seperti itu. Apakah dia sudah bosan hidup? Dia membunuh murid dari tetua sekte surgawi. Dia menekan kejeniusan nomor satu keluarga Nalan. Apalagi yang dia inginkan. Dalam sekejap, banyak orang yang menyelidiki. Ketika keluarga Nalan mendengar berita itu, mereka tercengang. Nalan Yanran ditekan oleh Lin Suan. Dan dia membawanya pergi. Berengsek, ayah Nalan Yanran meraung dengan gila. Wajah tetua kelima menjadi gelap. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Dia mengira Lin Suan akan datang mengetuk pintu mereka secara langsung. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Suan berani menyerang Nalan Yanran. Bukankah dia takut dengan amarahnya? Anak ini mungkin hanya mengancam kita. Dia tidak akan berani melakukannya. Seorang ahli di sampingnya berkata. Yang lainnya mengangguk setuju. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan telah membunuh Seng Tian, wajah mereka berubah menjadi hijau. Rambut mereka berdiri tegak. Tetua kelima berteriak dengan marah. Tidak, kita harus menemukan keberadaan Yanran. Status Seng Tian bahkan lebih mengerikan daripada Nalan Yanran. Jika Lin Suan bisa membunuh orang seperti itu, Nalan Yanran akan lebih mengerikan lagi. Jika mereka benar-benar membuat Lin Suan marah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, mereka harus segera menemukan Lin Suan. Tetua ke-8 juga terkesiap saat mendengar berita itu. Bukankah ini sedikit tidak bijaksana? Menekan Nalan Yanran dapat dimengerti. Namun, membunuh Seng Tian akan menyinggung sekte surgawi. Nalan Liang menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tahu bahwa Lin Suan memiliki nama panggilan, Dewa Gila. Bagaimana dia bisa takut membunuh Seng Tian? Dan, jika dia berani menantang pangeran naga, mengapa dia harus takut pada tetua Sekte Langit? Untuk sementara waktu, seluruh kota kuno Holi abis membicarakan masalah ini. Ini karena Lin Suan terlalu mengejutkan. Para tetua tidak dapat menemukan peri Yanran. Dia tidak dapat menemukan keberadaan anak itu. Serangkaian laporan terdengar datang dari kediaman tetua ke-5. Wajah tetua ke-5 tampak muram dan dingin. Dia menghancurkan kehampaan dengan sebuah pukulan. Berengsek! Ayah Nalan Yanran bertanya, Apakah mereka benar-benar akan memberi bocah itu tiga inti dunia? Lelucon macam apa ini? Para ahli di samping berteriak marah. Jika mereka diancam oleh seorang bocah nakal, mereka akan menurutinya. Apakah mereka masih punya muka untuk keluar di masa mendatang? Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tetua ke-5 berkata sambil menggertakkan giginya. Sebarkan berita bahwa kami bersedia memberinya tiga inti dunia sebagai ganti Yanran. Namun, kami akan secara diam-diam memobilisasi orang-orang kami dan memasang jaring yang tak terelakkan. Saya akan melakukan perjalanan ke Sekte Langit untuk menemui tetua Tian Sui. Seng Tian Kong adalah murid pribadinya, dan sekarang dia telah terbunuh. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan marah. Jika kita bisa membuat tetua Tian Sui mengambil tindakan, siapa yang peduli jika dia seorang jenius? Tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, dia akan ditekan. Ayo pergi. Tetua ke-5 melambaikan tangannya, dan para ahli di bawahnya bergerak. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk menuju Sekte Langit. Setelah orang-orang dari Sekte Langit kembali, mereka menyebarkan berita itu. Seluruh Sekte Langit gempar. Benar-benar kesalahan. Linsuan dari Sekte Jalan Sejati terlalu sombong. Beraninya dia membunuh seorang jenius dari Sekte Langit. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Langit adalah orang yang mudah ditipu? Mari kita pergi ke Sekte Jalan Sejati. Kita akan meminta mereka memberi penjelasan. Orang-orang dari Sekte Langit menjadi marah. Terutama mereka yang berasal dari Pavilion Tiansui. Pavilion Tiansui didirikan oleh sekelompok jenius papan atas dengan tetua Tiansui sebagai pendukungnya. Seng Tian Kong adalah salah satunya. Pada saat ini, orang-orang ini bergegas menuju Sekte Jalan Sejati. Linsuan, keluar dan mati. Berlututlah dan bersujud. Raungan dan teriakan kemarahan bisa terdengar. Ketika orang-orang dari Sekte Jalan Sejati mengetahuinya, mereka juga gempar. Beraninya Linsuan bersikap begitu sombong. Orang-orang dari Istana Naga mencibir. Di pihak Divine Union, Crimson Dragon, Fu Hongye, dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mendengar berita itu. Namun mereka tidak takut karena mereka sudah melakukan persiapan. Bai Susu juga berjalan mendekat dan berkata, ayo pergi dan temui mereka. Orang-orang dari Divine Union keluar. Ketika orang-orang dari Terupat Sek melihat ini, banyak orang mengikuti. Mereka ingin melihat bagaimana masalah ini akan berkembang. Bai Susu melangkah keluar dan berteriak dingin, apa? Beraninya Sekte Langit bersikap begitu arogan di Sekte Jalan Sejati. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Sekte Jalan Sejati? Di mana Linsuan, katakan padanya untuk keluar dan mati. Dia berani membunuh Seng Tian Kong. Dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bai Susu mencibir. Dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Linsuan membunuh Seng Tian Kong. Kalau begitu saya tanya, apakah mereka berdua bertarung satu lawan satu? Saat itu, orang-orang dari Sekte Langit tidak menggertaknya dengan jumlah mereka, kan? Orang-orang dari Sekte Langit mendengus. Bagaimana mungkin, tentu saja, itu pertarungan satu lawan satu? Bai Susu tersenyum. Pertarungan satu lawan satu. Bagaimana mungkin Sekte Langit masih punya muka untuk datang ke sini? Bila dua orang jenius ulung bertarung, jika satu pihak kalah, itu karena keterampilan mereka lebih rendah. Mengapa? Bukankah Sekte Langit malu datang ke sini? Bukannya para tetua telah membunuhnya. Ini hanya bisa berarti bahwa Linsuan kuat dan Seng Tian Kong adalah seekor semut. Mungkinkah Sekte Langit ingin menyentuh para jenius Sekte Jalan Sejati? Tanyakan pada tetua Sekte Pencari Dao apakah mereka setuju? Orang-orang di sekitar juga gempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Linsuan benar-benar membunuh Seng Tian Kong satu lawan satu. Mereka semua tercengang. Awalnya, mereka mengira Linsuan akan bergabung dengan orang-orang dari Divine Union. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Jika memang begitu, segalanya akan berbeda. Beberapa orang dari Sekte Jalan Sejati mendengus. Sekte Langit biasa saja. Seng Tian Kong ada di daftar Suan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan Linsuan. Sekte Langit pasti sedang mengalami kemunduran. Sialan, orang-orang dari Sekte Langit menggertakkan gigi mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun hari ini, jadi mereka menggertakkan gigi dan berkata, tunggu saja. Sekte Langit tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bai Susudan yang lainnya juga kembali. Dia bergegas ke area inti untuk menghubungi ayahnya. Dia takut para tetua Sekte Langit akan bergerak diam-diam. Di sisi lain, keluarga Nalan juga mengumumkan bahwa mereka bersedia menukar tiga inti alam untuk Nalan Yan Ran. Dalam sekejap, banyak sekali orang berseru dan mencari Linsuan. Linsuan tampaknya telah menghilang setelah membunuh Seng Tian Kong dan menekan Nalan Yan Ran. Lembah Roh Bulan. Ada pusaran hitam kecil di dalamnya. Ada ruang tersendiri di dalam pusaran itu, tempat dua sosok berdiri. Salah satunya adalah Linsuan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia tidak pergi sama sekali. Dia masih berada di Lembah Roh Bulan. Ruang ini telah dibuka oleh Void Beast, dan Nalan Yan Ran berdiri di hadapannya. Wajah Nalan Yan Ran sangat pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Aku sarankan kamu untuk tidak melakukan apapun padaku. Kalau tidak, keluarga Nalan tidak akan membiarkanmu pergi. 4.848 Linsuan tersenyum. Aku baru saja menerima kabar bahwa kakekmu bersedia menukar tiga inti dunia denganmu. Mendengar ini, Nalan Yan Ran menghela nafas lega. Lalu, apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan tukarkan. Dia tidak ingin tinggal di sisi Linsuan. Linsuan mencibir. Bagaimana bisa sesederhana itu? Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Awalnya kau berterima kasih padaku, lalu kau mengkhianatiku. Jika aku lebih lemah, aku mungkin tidak akan mendapat apa-apa. Sekarang, hanya tiga inti dunia yang dapat menenangkan amarahku. Aku akan membuatmu membayarnya sepuluh kali lipat. Tubuh Nalan Yan Ran bergetar, dan keputus asaan muncul di matanya. Membayar kembali sepuluh kali. Bagaimana kakeknya bisa mengeluarkan tiga puluh inti dunia? Apa lagi yang ingin dia katakan? Akan tetapi, Linsuan langsung menggunakan toples pemakan surga untuk menyegelnya, lalu meninggalkan lembah roh bulan. Tak lama kemudian, Linsuan muncul di depan menara sekret abis. Berita itu menyebar dalam sekejap dan banyak orang berkumpul. Orang-orang dari vaksin Nalan Yan Ran juga bergegas datang. Ayah Nalan Yan Ran berteriak dengan marah. Nak, di mana Yan Ran? Jika kau berani menyakitinya, aku akan menghancurkan jiwamu. Linsuan mencibir. Di mana benda itu? Ayah Nalan Yan Ran, Nalan K, berkata dengan dingin. Ketiga inti dunia ada bersamaku. Biarkan Yan Ran keluar terlebih dahulu, atau kau bisa melupakan rencana untuk mendapatkannya. Linsuan tertawa. Tiga inti dunia, tidak cukup. Bagaimana kamu memperlakukanku sebelumnya? Aku akan membuatmu membayarnya sepuluh kali lipat. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Pupil mata Nalan K mengecil. Membayar sepuluh kali lipat. Apakah anak ini gila? Apakah Anda mencoba memeras saya? Matanya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Linsuan mencibir. Tidak bisa mengeluarkannya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kenapa kamu harus berhati hitam? Jika Anda sedikit lebih baik kepada saya, situasi hari ini tidak akan terjadi. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika kau tidak bisa mengalahkan sepuluh kali lipat World Core, maka berikan aku tiga World Core. Pada saat yang sama, Nalan Yanran, kamu, dan tetua kelima, semuanya harus bersujud dan meminta maaf kepadaku. Lebih jauh lagi, hal itu dilakukan di hadapan semua orang di dunia. Apakah Linsuan seorang yang mudah menyerah? Lelucon macam apa ini? Berapa banyak kehidupan mengerikan yang telah ia hadapi selama ini? Saat ini, jika keluarga Nalan tidak membayar harga yang mahal, amarahnya tidak akan terpuaskan. Bocah, kamu mau mati. Aku akan penuhi keinginanmu. Nalan Kechan melangkah maju dan meraung ke arah langit. Baik syarat pertama maupun kedua, dia tidak dapat menyetujuinya. Linsuan bertanya, Kenapa? Kamu ingin bertarung? Tentu, pertarungan hidup dan mati. Kami menandatangani kontrak hidup dan mati. Nalan Kei menggertakkan giginya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Sejujurnya, dia tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri pihak lain. Mungkinkah dia bahkan lebih kuat daripada kultifator enam jalan? Kamu tidak berani, Linsuan mencibir. Kamu juga seekor semut. Kembalilah dan suruh tetua kelima berlutut dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Berengsek. Nalan Kei sangat marah hingga ingin muntah darah. Anggota keluarga Nalan juga berteriak. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh di tempat ini. Bocah ini terlalu licik. Mereka sangat tertekan. Mereka sudah dekat dengan Menara Holy Abyss. Jika mereka bertindak di sini, mereka akan menantang Menara Holy Abyss dan akan dibunuh oleh para jenderal ilahi. Namun, mereka tidak pergi. Mereka tidak bisa membiarkan bocah nakal ini melarikan diri lagi. Ada penonton lain di kota kuno Holy Abyss. Mereka semua berdiskusi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pemuda yang sombong dan berani. Pada saat ini, suara pembunuhan mengguncang langit di kejauhan. Seolah-olah ribuan petir telah turun. Linsuan, mati. Orang-orang di sekitar berseru. Orang-orang dari Sekte Surgawi ada di sini. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sekte Surgawi adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada keluarganalan. Mereka adalah salah satu dari tiga ortodoksi besar. Jenius teratas dari Sekte Surgawi, Seng Tian Tian, telah tewas di tangan Linsuan. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Para anggota keluarga Nalan menggertakan gigi dan mencibir. Linsuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak peduli. Jadi kenapa kalau anda dari Sekte Surgawi? Orang-orang dari Sekte Surgawi di depannya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berteriak dingin, Zhang kecil, Kemarilah dan mati. Linsuan mencibir. Kenapa? Sekte Surgawi tidak mampu kalah. Aku akan melawan Seng Tian Tian satu lawan satu. Ini pertarungan yang adil. Tingkat kultifasiku satu tingkat lebih rendah daripada dia. Aku membunuhnya dengan kekuatanku sendiri. Apa salahnya? Generasi muda Sekte Surgawi yang memiliki kekuatan untuk membunuhku. Keluarlah. Jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan mengeluh. Siapa yang berani bertarung denganku? Linsuan melangkah maju. Suaranya seperti guntur, mengguncang sekelilingnya. Niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jarinya seperti sinar pedang, menunjuk ke depan. Kamu, Anda, Anda, berani. Orang-orang Sekte Langit tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Beranikah mereka? Mereka tahu kekuatan Seng Tian Tian. Dia adalah seorang ahli di peringkat mendalam, murid pribadi seorang tetua, memiliki banyak kartu truf, dan bahkan memiliki garis keturunan Sekte Surgawi. Meski begitu, dia tetap meninggal. Mungkinkah mereka cocok untuknya? Meskipun orang di hadapan mereka sombong, kekuatannya sama mengerikannya. Kau benar-benar sombong. Kau membunuh adikku. Kau tidak bisa lari dari kematian hari ini. Sebuah suara dingin terdengar di kejauhan. Namun sekejap kemudian, sesosok muncul di hadapan semua orang. Banyak sekali orang yang melihat dan terkejut. Itu benar-benar dia. Orang-orang dari Sekte Surgawi juga tersenyum. Kakak Senior Yi Chen, hebat sekali. Dia ada di sini. Orang-orang dari pavilion Tian Sui dari Sekte Surgawi melangkah maju. Kakak Senior Yi Chen, tolong hentikan anak itu. Ya, dia terlalu sombong. Orang yang datang itu bernama Yi Chen. Dia juga seorang jenius dari Sekte Surgawi dan murid pribadi tetua Tian Sui. Terlebih lagi, dia adalah kakak laki-laki Seng Tian Tian, bahkan lebih kuat dari Seng Tian Tian. Setelah dia tiba, dia menatap Lin Suan dengan dingin. Keluarlah, nak, kecuali kau tinggal di bawah Holy Guleftower seumur hidupmu, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Lin Suan mencibir, kamu adalah kakak laki-laki Seng Tian Tian. Apakah kamu akan membelanya? Kalau begitu, apakah kamu berani melakukan pertarungan hidup dan mati? Mengapa saya tidak berani? Yi Chen melangkah maju. Dia juga memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dalam pertarungan hidup dan mati, hidup dan mati tergantung pada takdir. Yang terbaik adalah membunuhnya di medan perang. Orang-orang di sekitarnya berseru. Tidak dapat dipercaya bahwa kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Orang-orang seperti Yi Chen adalah orang jenius yang langka. Jika salah satu dari mereka meninggal, kerugiannya tidak akan terbayangkan. Dalam keadaan normal, mereka pasti tidak akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, tetapi sekarang mereka telah sepakat. Baiklah, dalam tiga hari, kamu dan aku akan menghadapi pertarungan hidup dan mati. Suara nyaring Lin Suan menyebar ke segala arah. Yi Chen tidak takut. Sesuai keinginanmu, aku akan membalas dendam pada junior broter Seng Tian. Berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang menjadi gempar. Ayo, kita pergi dan lihat. Pertarungan semacam ini sangat mengejutkan. Pertama, mereka ingin melihat siapakah Lin Suan yang arogan dan legendaris itu. Kedua, mereka datang karena reputasinya. Yi Chen lebih terkenal daripada Seng Tian Tian. Dia sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Sekarang, sudah sampai tingkat berapa kekuatannya. Seluruh kota kuno Teluk Suci bisa dikatakan kacau balau karena setiap gerakan Lin Suan. 4.849 Berita itu dengan cepat menyebar ke Sekte Dao. Orang-orang di Sekte Dao juga terkejut dan pergi menonton pertempuran. Lin Suan kini telah menjadi orang terkenal. Naga Merah dan yang lainnya di Serikat Ilahi juga menerima pesan Lin Suan. Bai Susu pergi ke daerah Inti untuk mengundang ayahnya. Sang Santo Levitasi datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Orang Suci Levitasi juga emosional. Dia baru saja bertemu Lin Suan dan dia tidak menyangka pria kecil ini akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Sejujurnya, dia juga terkejut. Keluarga Nalan dan Sekte Surga adalah kekuatan besar. Lin Suan sama sekali tidak takut. Keberanian ini sangat langka. Dia tentu saja tidak akan menolak, jadi dia segera pergi ke Menara Teluk Suci. Sekte Surga juga menerima berita itu dan banyak orang terkejut. Ketika Liv Dao Denir mendengar ini, dia sama terkejutnya dengan Yang Ki. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menyaksikan pertarungan. Di puncak gunung, ada papan catur di bawah pohon pinus tua. Dua orang tua sedang bermain catur. Salah satu dari mereka berambut coklat dan mengenakan jubah putih. Itu adalah pena tua Tian Sui. Di seberangnya adalah kakek Nalan Yan Ran, tetua kelima. Tetua kelima bertanya, Saudara Tian Sui, apakah Anda benar-benar tidak akan melakukan apapun? Tetua Tian Sui menggelengkan kepalanya. Meskipun aku sangat marah, dia hanyalah seorang junior muda. Jika aku menyerangnya secara langsung, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Namun, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Aku sudah mengirim murid pribadiku yang lain, Yi Chen. Dia adalah kakak senior dari Sekte Langit Suci dan bahkan lebih kuat. Dia akan mampu menyelesaikan segalanya. Benar saja, tak lama kemudian, Bango Abadi terbang mendekat dan berubah wujud menjadi manusia. Ia berlutut dengan satu kaki di kehampaan dan melaporkan kepada tuannya bahwa berita tentang Tuan Muda Yi Chen telah tiba. Dalam tiga hari, dia dan Lin Suan akan terlibat dalam pertempuran sampai mati. Tetua Tian Sui mencibir, dia melambaikan lengan bajunya dan Bango Abadi itu mundur. Dia menatap Tetua kelima dan berkata, tidak masalah, Lin Suan pasti akan mati dalam pertempuran sampai mati. Jelaslah bahwa dia sangat percaya pada Yi Chen. Tetua kelima juga menghela napas lega. Dengan Tuan Muda Yi Chen yang mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Taois Tian Sui, mengapa kita tidak menontonnya bersama dan menjadi saksi? Niat membunuh yang dingin muncul di mata Tetua Tian Sui. Meskipun Seng Tian baru saja bergabung dengannya, dia tetaplah muridnya. Membunuh muridnya sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dia juga ingin melihat seberapa mampunya Lin Suan ini. Beraninya dia begitu sombong. Dalam tiga hari, berita itu menyebar kemana-mana. Banyak sekali orang yang bergegas datang. Misalnya, orang-orang dari Istana Naga Sekte Dao tertawa dingin dan datang untuk menonton. Lan Zayu dan anggota Klan Biru lainnya juga tampak garang. Mereka juga menaruh dendam pada Lin Suan, jadi mereka ingin melihatnya mati dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak perlu menyebutkan orang-orang dari Sekte Langit dan Pavilion Tian Sui. Orang-orang dari keluarga Nalan juga telah datang. Bahkan Nalan Liang, Tetua Kedelapan, dan yang lainnya menyaksikan dengan cemas. Apakah sungguh tidak ada masalah? Di sisi lain, anggota Klan Dugu juga terkejut ketika menerima berita itu. Lin Suan adalah dermawan mereka. Dugu Xiaoyi, Patua Dugu, dan yang lainnya semua bergegas datang. Mereka ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Lin Suan benar-benar dalam bahaya, Klan mereka pasti akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Klan Naga Api dan Wanita Naga Api juga datang. King Feng, Bai Li Fei, dan yang lainnya semua bergegas mendekat. Dalam sekejap, Awan berkumpul dari segala arah. Bai Susu, Naga Merah, Fu Hongye, dan yang lainnya juga datang. Sein Feder datang ke sisi Lin Suan. Lin Suan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Salam, Senior, maaf mengganggu Anda kali ini. Kata Feder Sein, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi apakah kamu benar-benar yakin? Lin Suan tersenyum. Jika Guru Seng Tian ada di sini, dia mungkin bisa mengancamku. Tapi dia hanya seorang kakak senior. Aku tidak peduli padanya. Sang Sein Bulu pun terkejut. Dia pernah mendengar reputasi Yi Chen. Dia sangat menakutkan di antara para jenius muda. Apakah Lin Suan terlalu ceroboh? Namun, dia juga pernah mendengar legenda lain tentang Lin Suan. Dia jelas tidak lemah karena dia bisa membunuh Seng Tian. Di kota kuno tersebut, terdapat medan perang primordial yang khusus digunakan untuk pertempuran hidup dan mati. Sein Bulu membawa Lin Suan ke medan perang primordial. Yang lainnya juga mengikuti. Banyak sekali orang telah berkumpul di sekitar medan perang primordial. Yi Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tampak tenang dan sama sekali tidak peduli dengan pertarungan hidup dan mati ini. Di sampingnya, orang-orang dari pavilion Tian Sui dan klan Nalan mencibir. Mereka tidak sabar untuk menyaksikan pertempuran ini. Tidak hanya itu, tetua Tian Sui dan tetua kelima juga datang. Mereka duduk tinggi di atas awan. Di sisi lain, tetua kedelapan dan yang lainnya mengerutkan kening. Lin Gongzi belum datang. Tepat pada saat itu, seseorang berseru. Mereka ada di sini. Banyak sekali orang yang menoleh dan melihat dua sosok berjalan di udara. Itu adalah Sein Bulu dan Lin Suan. Setelah Sein Bulu tiba, dia berkata dengan lantang, hari ini, akulah saksi Lin Suan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Yi Chen dan Lin Suan. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Jika ada yang diam-diam mencoba membunuh Lin Suan, jangan salahkan Sekte Dao karena bersikap tidak sopan. Banyak orang terkesiap, meskipun beberapa orang sudah tahu bahwa Lin Suan berasal dari makam abadi dan tidak memiliki masa depan. Namun kini, dia tetaplah seorang jenius yang mempesona. Sekte Dao pasti akan melindungi orang seperti itu. Baiklah, anak kecil, pergilah. Sein Feder berdiri di atas sembilan surga. Sosok Lin Suan melintas dan mendarat di medan perang primordial di bawah. Dia menatap Yi Chen dan berkata, Ayo! Anda tidak sabar untuk membuang hidup Anda, bukan? Yi Chen membuka matanya. Ada cahaya biru yang menakutkan di matanya. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hukum biru mengelilingi Yi Chen, membentuk lautan mengerikan yang merobek kehampaan. Orang-orang di kejauhan berseru. Air suci roh surgawi. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar mengembangkan kemampuan mistik yang tak tertandingi hingga sejauh itu? Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua pun menghela nafas. Yi Chen ini sungguh luar biasa. Besiaplah untuk mati. Yi Chen melambaikan tangannya. Air suci roh surgawi berubah menjadi pedang biru besar dan menebas ke bawah. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Pedang suci roh surgawi menebas tanpa ampun. Haha, anak itu pasti sudah mati. Orang-orang dari pavilion Tian Sui mencibir. Orang-orang dari keluarga Nalan juga bersemangat. Orang-orang dari keluarga biru dan istana naga juga membelalakkan mata mereka. Kau ingin melawan aku hanya dengan lautan. Lin Suan tidak bergerak. Dia meraung ke langit. Api kemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah menjadi lautan kemasan. Seolah-olah ribuan matahari muncul bersamaan. Cahaya berubah menjadi burung gagak emas dan menyapu ke segala arah. Saat air suci itu jatuh ke lautan api, air itu langsung menguap, berubah menjadi kabut putih yang berhamburan ke segala arah. Ini kekuatanmu. Kasihan sekali. Kalau kekuatanmu hanya setingkat ini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menembus pertahananku. Lin Suan bagaikan dewa matahari, memandang ke segala arah. 4850 Banyak sekali orang yang terkejut ketika melihat ini. Pedang suci roh surgawi telah patah, dan Lin Suan melakukannya tanpa bergerak sedikitpun. Dia melakukannya hanya dengan auranya. Ya Tuhan, bentuk tubuh macam apa itu? Sungguh mengerikan. Wajah Yichen penuh dengan keterkejutan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Sebelum dia bisa sadar kembali, api yang tak berujung berkumpul di tubuh Lin Suan, membentuk pedang berapi yang menebas dari langit. Kamu, rasakan sendiri kepiawayan pedangku. Sembilan matahari membuka langit. Pedang itu menebas, membelah langit dan bumi. Bagaimana bisa begitu kuat? Wajah Yichen menjadi sangat pucat, dan air laut di sekitarnya terus menguap. Berengsek, saya tidak dapat memblokirnya. Dia tiba-tiba mundur ke samping dan tampaknya telah menghindari pedang itu. Namun, keadaannya sudah sangat menyedihkan, rambutnya telah hangus menghitam. Di sisi lain, Lin Suan memegang pedang suci di tangannya, tampak seperti dewa pedang yang tiada taraf dengan kekuatan suci yang tak tertandingi. Dengan perbandingan ini, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka awalnya mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, dan setidaknya Lin Suan akan sangat tertekan. Tetapi sekarang, tampaknya situasinya benar-benar berbeda. Sialan, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dari sang pengembara keliling enam jalan? Tetua kelima tercengang. Wajah tetua Tian Sui juga menjadi gelap. Chen, R, jangan ceroboh. Ya, guru. Yi Chen menoleh dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Aku akui aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Besiaplah untuk pergi ke neraka. Pedang air surgawi. Dia membentuk pedang dewa biru lagi dan memegangnya di tangannya. Pada saat yang sama, armor air surgawi muncul di tubuhnya. Dia tampak seperti dewa laut yang telah dibangkitkan. Air surgawi yang tak terbatas. Seluruh medan perang diselimuti oleh hukum biru dan berubah menjadi air yang mengerikan. Selain tempat Lin Suan berada, terdengar suara gemuruh di mana-mana. Lin Suan bagaikan matahari yang menyala-nyala, menghalangi semua serangan. Pedang suci yang menyala di tangannya menyerang lagi. Seluruh lautan bergulung-gulung, dan muncullah suatu ruang hampa. Tidak ada yang bisa menghentikan Lin Suan. Yi Chen mundur lagi, berdarah. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, api macam apa ini? Siapa kamu? Dia meraung dengan gila. Bahkan tetua Tian Sui di langit pun berdiri. Mungkinkah itu fisiknya? Dia terlalu terkejut. Ini karena adegan ini sangat mirip dengan tubuh ilahi langit berbintang yang legendaris. Yang lainnya juga gempar. Bahkan Saint Feather pun tercengang. Matanya memancarkan cahaya dingin. Mungkinkah itu adalah fisik dewa sembilan yang... Suaranya mengejutkan banyak orang, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Nine Yang Divine Body. Apakah tubuh ilahi langit berbintang yang legendaris telah muncul kembali di dunia manusia? Lin Suan ini sebenarnya memiliki tubuh ilahi sembilan yang... Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia tidak takut pada pedang suci air langit. Bagaimana dia bisa memiliki bentuk tubuh seperti itu? Wajah tetua Tian Sui menjadi pucat. Hukum air surgawi yang dia kembangkan paling takut pada api yang ekstrim. Namun, api jenis itu sangat langka dan sulit ditemukan. Oleh karena itu, menurutnya, Yi Chen tidak takut pada apapun. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki salah satu dari api yang-yang ekstrim itu. Api ilahi sembilan yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Kali ini, Yi Chen bertemu musuh bebuyutannya. Berhenti, Yi Chen telah kalah dalam pertempuran ini. Tetua Tian Sui berkata dengan keras. Banyak sekali orang yang gempar. Padahal belum dimulai, tapi sudah berakhir. Wajah anggota keluarga Nalan berubah pucat. Di bawah, pupil mata Yi Chen mengecil. Dia berkata, Guru, saya belum kalah. Tolong biarkan saya bertarung. Sebagai seorang jenius, bagaimana mungkin dia rela mengakui kekalahan di depan semua orang? Guru, apakah Anda lupa bahwa saya masih mempunyai satu lagi kemampuan pamungkas? Murid, apakah kau akan menggunakan teknik pamungkas itu? Tidak, itu terlalu berbahaya. Bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan berkultifasil lagi di masa depan? Tetua Tian Sui tampaknya teringat sesuatu, dan pupil matanya mengerut. Takdir memang seperti ini, meskipun aku tidak berkultifasi, takdir itu akan tetap ada di tubuhku. Yi Chen berbalik. Hukum air surgawi di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh aura yang bahkan lebih mengerikan. Itu sungguh mengerikan. Di kejauhan, katak itu melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Sungguh racun yang kuat. Mungkinkah dia seorang pembudidaya racun? Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah, dan mereka semua mundur. Yi Chen dulunya tampan bagaikan seorang abadi, tetapi sekarang dia jahat dan mengerikan, bagaikan Raja Iblis dari neraka. Wajahnya yang tampan mulai membusuk, dan matanya menjadi pucat pasi. Jari-jarinya juga tumbuh kuku yang tajam, dan dengan lambayan tangannya, langit dan bumi akan hancur. Penatua Tian Sui mendesah dan menutup matanya. Tetua kelima dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tetua Tian Sui berkata bahwa Yi Chen telah memenangkan pertempuran ini. Mulai sekarang, tidak akan ada Lin Sui di dunia ini. Banyak sekali orang yang terkejut. Lin Sui memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Sebelumnya, dia telah menunjukkan aura yang kuat dan mengalahkan Yi Chen dalam beberapa gerakan. Sekarang, Tetua Tian Sui benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa yang dia andalkan? Apakah pemandangan aneh yang ada di depannya? Di atas Sembilan Langit, Sang Santo Levitasi juga mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini. Dia berkata dengan heran, Mungkinkah kamu memiliki tubuh Raja Racun? Benar sekali, Yi Chen tersenyum sinis. Tubuh Raja Racun merupakan gabungan dari lima racun. Tidak seorang pun yang dapat menahannya. Nak, ini rahasia terbesarku. Dulu, mungkin aku tidak akan pernah mengungkapkannya seumur hidupku. Namun, untuk membunuhmu, aku telah mengungkapkan kartu truf terbesarku. Mulai sekarang, aku adalah Raja Racun, dan kau akan jatuh ke neraka selamanya. Tubuh Raja Racun sangat mengerikan. Ia tidak dilahirkan, tetapi dipadatkan dan dibentuk. Ada banyak binatang aneh di dunia ini. Beberapa kuat, beberapa memiliki kekuatan magis yang aneh, dan pada saat yang sama, beberapa memiliki racun yang sangat kuat. Katak itu berbisik kepada Naga Merah dan yang lainnya. Tubuh Raja Racun merupakan perpaduan lima racun yang sangat kuat. Kekuatannya sangat mengerikan. Mungkin bahkan seorang Supreme Saint akan menaruh dendam padanya. Tubuh Raja Racun ini sulit ditemukan selama ribuan tahun. Karena tidak ada yang bisa menahan perpaduan lima racun. Hanya satu dari seratus juta yang dapat bertahan hidup. Mereka tidak menyangkai Chen memiliki kartu truf seperti itu. Tampaknya segalanya tidak akan mudah. Sang Naga Merah, Sang Daun Merah, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tubuh Raja Racun, Lin Xuan menyipitkan matanya. Ini menarik. Ini menarik. Kamu terlalu lemah sebelumnya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku sekarang. Sambil berbicara, dia menghentakkan kakinya dan langsung muncul di depan lawannya. Dia meninju. Berdengung. Sosok Yi Chen menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang sisi kiri. Dia berdiri di sana, racun di tubuhnya terus menetes. Lubang-lubang yang dalam muncul di medan perang primordial. Banyak orang yang ketakutan. Itu terlalu mengerikan. Kecepatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menghindar? Pada saat itu, tak seorang pun yang mampu mengimbanginya. Tampaknya setelah menjadi mayat Raja Racun, dia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi dia juga menjadi lebih kuat dalam semua aspek. Linsuan mungkin dalam bahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.